Oke bro, jadi saya sampai langsung disuruh makan nih sama Pak Moes Haa, itu dia, itu namanya Pak Moes Kita sekarang nih berada di tower dengan Pak Moes Haa, saya berdua ya, saya tak sendiri Karena saya kalau sendiri, tak sanggup kan kawan Nih, saya dengan Pak Moes Kita nak membasmi tower endas yang ada di ketinggian 15 meter Sungai tower lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam KB Semoga dalam keadaan sehat ya Jadi di video kali ini, saya Start dari desa Gemalasari Menuju ke desa Tebun Ataupun Repan ya Karena saya disini ada pekerjaan kawan-kawan Untuk membasmi tahun bung Ataupun tahun das ya Yang sangat besar Jadi hari ini saya akan nginap di tempat rumah warga Mau tak mau saya harus nginap Karena gak, gak ada kapal satupun hari ini ya Oke, dengan kondisinya Sekarang ini kita masih di desa Sudah sampai di desa Penyagun kita kawan-kawan Oke Saya pun tak tahu nih kawan-kawan Kenapa Malam ini kok gelap betul ya Rumah warga Semua lah ya Dari rumah-rumah warga Apa ada pemadaman Atau semua anda ya Itu ada perbatasan bro Jadi bentuk dia Kampung Penyagun tuh macam ini kawan Desa Penyagun Ini saya menggunakan Lampu laser D2 Pro ya Makanya Orang macam gini Jadi kalau kita balik malam Itu tak ada masalah kan kawan Aman Jadi di depan apapun itu Bisa nampak Dia ada dua warna kawan Seperti biasa lah ya Ada warna kuning sama warna putih Oke, kalau ini warna kuning dia Karena di depan itu ada orang Satu silauplak ya Kalau kita menggunakan warna putih Jadi jarang-jarang juga Kita buat video malam ya Di desa kampung Di desa Penyagun ini Jadi kita sambil tengok juga lah Keadaan Keadaan Keluarga Rumah-rumah warga Terus jalannya macam mana Sekarang jalannya udah bagus ya Orang tuh silau bro Jadi kita pakai jarak dekatnya Mantap Oke disini Dari Di asfal goreng pula ya Jadinya aman betul sini bro Ini kondisinya Saat malam di desa Penyagun Ini sekolah Sebelah kanan saya Ini sekolah kawan Wah itu Nyaman betul Sebelah kiri saya ini masjid Cuman gelap Saya tak tahu Apakah ada pembedahan PLN ya Karena informasi Untuk PLN yang ada di Peranggas Desa Lemang itu Terbakar Apakah ini disatukan Ke Rangsang Barat Jadi beginir Saya tak tahu juga kawan Yang jelas bentuk Saat malam Di desa Penyagun tuh Yang macam ini Gelap Sepi Tidak ada apa-apa ya Oh ini ada mobil Mobil-mobil Para pekerja nih Ini ada simpang Simpang sini bro Yang belah kanan Kita bisa belok Sebelah kanan bro Oke Dulu jalan ini Itu hancur lebur Tapi sekarang Kawan-kawan bisa tengok Saat malam saja Sudah nyaman ya Nah untuk warga Desa sini Sudah betul-betul Bersyukur ya PLN dah ada Jalan dah bagus Nah tinggal Perawatan aja lagi Kita tak tahu Perawatannya harus Macam mana Yang jelas ya Kita bersyukur ya Kita bersyukur Dengan adanya Perbaikan jalan Yang ada di desa Penyagun menuju Ke desa tebun ini Tapi sepanjang jalan nih Saya ambil ke videonya Agar kawan-kawan Tidak gagal Paham ya Dulu penyagun Memang hancur lebur Nah mulai dari sini Ini Ini besnya disini Habis kawan-kawan Eh bes Aspal gorengnya habis Disana tuh nanti Sudah bes lagi Wah Udah nyambung semuanya Sampai ke tebun Nah ini Saat malamnya Besok pagi Kita ambil lekat lagi Video sini Oh ini Yang rumah sakit Yang nak dibangun Tukang kawan-kawan Sebelah kanan saya Oh udah jalan juga Ternyata ya Tak nampak Kawan ya Aku ya tak nampak Ah ini Ini rumah sakit Pertama di penyagun Kawan Besok lagi Besok pagi kita Pantau kesini kawan Di mobil-mobil dia Jadi juga Dibuat sini Oke kita akan lanjut terus Jalan yang pun dah bagus ya Dari bes Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah Mungkin kawan-kawan Yang di luar sana Yang pernah tinggal disini Ataupun memang asli Orang disini Tapi tak balik-balik Masih di Malaysia Ataupun di Singapura Ataupun di mana-mana Kampung Mika Dah bagus betul dah Dah berkincong Macam ini dah Tak ada jalan yang Hancur-hancur Rusak-rusak Pokoknya dah Lulus Betul bukan kawan Ini sekolah SD Yang sebelah kiri saya Tapi gelap Ini saya fokus Ke jalan saja Kampungnya Ini kita akan menuju Ke jembatan Pokoknya Aku betul-betul Syukur Aku nengoknya Warga sini Betul-betul Syukur Masih ada alat Yang penasaran Besok pagi Kita ambilkan lagi Untuk video ini Ini saat malam Saya menuju ke Rumah warga Untuk minta bantuan Membasmi Sarang Taunggong Yang ada di Tower Wah ini ada jembatan Kita naik jembatan Wah jembatannya Bagus Oke Memang sepi betul Sini Oh Ini aku banyak Ini Tuh Anjing banyak Bro Ada alat juga Alaskapator Wah Jarang-jarang Kita tengok Desa penyakus Saat malam Kawan Keren betul Ini bro Wah Dulu ini Paling hancur betul Sekarang Ya Allah Mantap betul Keren betul Bro Sumpah Sumpah keren Ini Mungkin penasaran Video saya Akan ambil Sampai kesana Sampai Permatasan Repan Dan penyakun Kita coba Jalan-jalan malam Disini nanti Kalau sudah selesai Pekerjaan saya Nanti Mungkin pekerjaan Orang ini Sudah selesai Saya tak tahu Dia Kemana lagi Pekerjaannya Atau Dia Menuju ke Rangsang pesisir sana Yang di daerah Sungai Gayung Mudah-mudahan Kesana Bisa bagus Semua Cantiknya Jadi Warga sini Baru Boleh beli Motor Baru APCX Baru NMAC Turbo Baru Jangan Yang macam Dulu Disini Ada warga Warga Anak-anak Mati Lampu Rupanya VLN Saya pun Bingung Saya belum makan Saya nak cari Makan Mie pun Jadilah Dimana pun Saya pun tak tahu Mantap Betul Mungkin Kawan-kawan Tak percaya Coba Kawan-kawan Tengok Video saya Pertama Saya melintas Jalan Penyagun Seperti apa Terus selanjutnya Sudah berapa Puluh tahun Juga Jalan ini Hancur Akhirnya Bagus Macam ini Kawan-kawan Luar biasa Luar biasa Jadi kita tak bisa Nengok keindahan Desa ini Saya fokuskan Ke jalan dulu Besok pagi Subuh Kita coba jalan lagi Saya ingin Di sini Oke Ini ada tujuhnya Ini perbatasan Antara desa Penyagun Dengan desa depan Oke Kita udah masukin Desa depan sekarang Mantap betul Suara saya Jelas atau tidak Karena saya Menggunakan Nex external Tapi kalau tak bagus Ya macam mana Lagi kan kawan Saya tak mungkin Ulang lagi Buat video Yang baru gabung Jangan lupa Untuk di subscribe Channel saya Nah nyalakan loncengnya Saya belum bisa Nunjukkan muka saya Karena saya fokus Ke jalan Biar Kawan-kawan kita Yang di luar sana Yang keluar dari Desa ini dulunya Bisa tahu Sekarang jalannya Nggak bagus Pelan nggak ada Mantap Pokoknya Oke Di sini ada jembatan Kak kawan Nah jalan dulunya Sebelah kiri saya Ini Nah itu jalan dulunya Tapi sekarang Ini tadi Best Oke Mantap Kejap lagi Kita akan sampai Di Tower Tapi kita harus Jumpa Warga dulu Saya minta Tolong sama dia Luar biasa Luar biasa Ya ampun Ini macam Mimpi lah Jalan ini bisa Bagus macam ini Masya Allah Nah kita sampai bro Ini ada jembatan lagi Tapi kita terus aja Kita langsung ke rumah Warga bro Warga yang jaga Rory ini Oke Memang sepi bro Ini mungkin ada Pemadaman Sepertinya Mana nih rumahnya nih ya Rumahnya Yang mana satu nih Tapi sebelah kiri Apakah yang ini ya Oh ya Yang ini Sebelah kiri Kita belok dulu Ini rumah dia Sampai Tapi tak ada orang Alamak tak ada orang Pula ya Assalamualaikum Naik Ha Naik Kenalkah aku Ini dari setiap panjang Dari setiap panjang Aris lah Ya Allah Kita sampai Langsung suruh makan Oke bro Jadi Saya sampai Langsung di suruh makan nih Sama Pak Moes Pak Moes Pak Moes tak nampak ya Ha Itu dia Itu namanya Pak Moes Jadi Malam ini Saya minta bantu dia Untuk membasmi Taundas Dan sekarang Sampai je di rumah Langsung suruh makan Lautnya udang Kawan-kawan Luar biasa Memang betul-betul Ha Ini ibu dia Saya tak tahu Malam ini Memang tak rezeki saya ya Gelap pula hari ini Memang Apa masalah pak ya Entah Pokok selik tu Entah Tak di nama dia Hmm Sekarang Generator dia Bukok tak Tak cari tu lah Oke lah Oke kawan-kawan ya Kita makan dulu Oke Jadi kita makan dulu Ini ada si bosok Siapa namanya kau Maulana Maulana Tuh Maulana Jadi saya sampai di tempat Pak Moes Jam 6.30 ya bro ya Kita langsung suruh makan Lauk udang Hmm Toko enak Nanti kita langsung Bekerja di tangan ya Oke Lampunya hidup juga lampunya bro Alhamdulillah Nampak isi keluarga orang nih Nah itu oke Hahaha Kayak itu sendiri Tuh Nih yang saya cakap tadi Hmm Langsung udang Itu apa umbut bu Ha Itu cepedak 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 sayur Tambah terang Tambah jernih Video aku bro Jadi bentuk Dia begini nih Rumah di kampung Repan gue ya Jadi kita coba Makan dulu Launya udang Udang apa ya pak? Namanya pak? Udang merah Udang merah Kalau ini sayurnya? Cepedak Cepedak bro Lelai raman nerim Ini kita makan Udang Apa ya? Hah? Apa lo? Iwan Ikan Ikan kambing agak Sambal laudu Kok sambal laudu? Kopi sila Panjang satu Ada yang ditulis itu Hmm Kita ngelatah Udang Udang merah Masya Allah Hmm Banyak Kita makan banyak Ibu Tidak makan pula Saya dengan bapak Ada lagi Mantap betul Ini kuliner Luar biasa nih Mak banyaknya Ibu ini Lain Oke kawan-kawan ya Jadi kita sekarang ini Berada di tower Dengan pak Moes Saya berdua ya Saya tak sendiri Karena saya kalau sendiri Tak sanggup kan Nih saya dengan pak Moes Kita nak membasmi Tower endas yang ada di Ketinggian 15 meter Jadi kita akan menggunakan Racun Serangga ini Namanya apa namanya pak? Regen ya Regen Nah regen Regen yang kita akan pakai Ini regen Yang warna kuning Tau warna apa Coba tengok pak ya Ya putih ya Putih ya Kalau kuning putih Ini namanya regen bro Kita tengok dulu Oh ya putih pak Hmm putih Kita tengok lah Mati atau tidak nanti ya Tahun Tahun gongnya Banyak pula Oke pak Kita lanjut Oke Jadi Kita menggunakan bambu Ini panjang Berapa meter nih pak ya? Sekitar 7 meter nih Nanti di depan sana tuh Kita kasih kain ya Baru kita lapisi dengan racun Jadi dia posisi di ketinggian sana Mana dia pak? Coba uberi pak Mana dia? Tidak Oh itu tuh Nanti lah kita lebih dekat lagi Oke jadi sekarang nih Saya udah menggunakan body harness Lengkap dengan safety semua ya Kena kita manjat di ketinggian Di depan sekitar 10 meter Terus kita menggunakan bambu Tapi kita harus jaga-jaga juga Kalau ini takut terpleset Kita akan manjat lagi Macam itu Pasar dulu Udah ada kesini dah Waduh Bagi cuma kita sikit ya racunnya kan Salah tahunnya dah sebesar itu Biasanya Mana pak? Ini bangkanya Tak nampak dia Tak nampak dia Baru ngingkap aja lah dia Oh ya ngingkap Aduh